Pemirsa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno mengunjungi Desa Lubuk Sukon, Kejamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Desa ini dikenal sebagai salah satu desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di Tanah Rencong. Kehadiran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno beserta rombongan ke Desa Lubuk Sukon disambut langsung dengan penampilan Tarian Raduk Lampuan salah satu tarian adat Aceh untuk memuliakan tamu. Masuknya Desa Lubuk Sukon ke dalam 75 anugerah desa wisata Indonesia terbaik tidak terlepas dari keindahan panorama alam, adat istiadat yang terjaga dan dikemas dalam bentuk wisata, kuliner khas hingga penataan desa yang baik. Dalam kesempatan ini Sandiaga Salahudin Uno juga berkesempatan melihat aneka kuliner khas Aceh Besar serta berbagai produk rajinan para pelaku UMKM dan ia meminta kepada masyarakat Lubuk Sukon untuk terus melestarikan budaya yang berjalan secara baik untuk menarik para wisatawan. Saya bilang kalau Iboi itu wisata bahari, alam bawah laut, makanya kita kemarin launching selfie point, kalau di sini budayanya sangat kuat. Jadi selain daripada keindahan alam, sawah, dan asrinya lingkungan yang dijaga, tapi budayanya ini yang langsung menjadi daya tarik utama. Salah seorang pemuda desa Lubuk Sukon, Fahri Purnama menyebutkan, kehadiran Menteri Pariwisata ke desanya menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus berbuat dalam menggerakkan ekonomi di sektor pariwisata. Tentu kami sangat berbahagia, bersuka cita atas hadirnya Pak Menteri hari ini di desa wisata Lubuk Sukon. Ini tentu menjadi penyemangat kami untuk terus bisa menggerakkan pariwisata Lubuk Sukon, menjadi lebih maju lagi ke depan dengan misi mempertahankan adat dan tradisi budaya yang kita kemas melalui wisata dan juga masyarakat sebagai kunci penggerak utama dalam kewisata itu sendiri. Selain meresmikan desa wisata, dalam kesempatan yang sama, Menfarekraf juga menyempatkan diri untuk mencoba bermain permainan tradisional dengan berjalan menggunakan batok kelapa. Dari Kabupaten Aceh Besar, Syukri Saripudin, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!